selamat menikmati selamat menikmati kawasan Asia Tenggara aktif dalam kegiatan perekonomian internasional hal ini tentu berimbas pada nilai tukar mata uang masing-masing negara Asia Tenggara untuk negara ASEAN tidak semua memiliki nilai tukar yang tinggi jika Indonesia jadi pemimpin kekuatan militer ASEAN bagaimana dengan mata uangnya? masukkan dalam daftar terbaik berikut 5 mata uang dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara mari kita melihat di posisi kelima ada mata uang peso yang dimiliki Filipina simbol peso seperti ini sedangkan kodenya PHP pecahan dari peso bernama centavo atau centimo yang digunakan untuk uang koin untuk uang koinnya punya pecahan 1 centimo 2 centimo 5 centimo 10 centimo dan 25 centimo sementara untuk pecahan uang kertasnya ada 20 peso 50 100 200 500 hingga 1000 peso hingga pertanggal 11 Juli tahun 2022 kurs peso Filipina menyentuh angka 55,96 per dolar Amerika Serikat Filipina mengandut sistem ekonomi campuran dengan industri yang bergerak di bidang pengolahan makanan tekstil, elektronik dan otomotif khusus pertanian yang paling memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina sempat mengalami gejolak ekonomi tahun 1998 akibat krisis finansial Asia 1997 dua mitra dagangnya yakni Amerika Serikat dan Jepang membantu pengulihan ekonomi mereka Filipina mengandalkan kekayaan alam mereka seperti gas alam, minyak kelapa dan buah-buahan jadi bahan ekspor Filipina tergabung dalam beberapa forum ekonomi internasional seperti perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara organisasi perdagangan dunia dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik di posisi keempat ada mata uang bat milik negeri gajah putih, Thailand simbol dari mata uang ini seperti berikut dengan kode THB bat ini memiliki pecahan lainnya disebut satang atau uang logam atau koin dimana satu bat dibagi menjadi 100 satang untuk pecahan uang kertasnya ada 20 bat 50 100 500 dan 1000 bat sedangkan pecahan uang koinnya yakni 1 bat 2 bat 5 hingga 10 bat ada juga yang aku sebut satang tadi 1 satang 5 satang 10 satang 25 satang dan 50 satang satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah ini punya satu hal yang patut dicontoh setiap warganya menghormati uang karena ada potret sang pemimpin saking menghormatinya mereka tidak akan melipat bahkan sekedar meremas uang kertas apalagi sampai berani menginjaknya maka bersiaplah berurusan dengan pihak kepolisian so selain warganya wisatawan asing juga harus mematuhi harga 1 dolar Amerika jika dikonversikan ke bat senilai 36,12 bat berdasarkan kurs pada 11 Joli tahun 2022 ini oke lumayan ya next ada Malaysia dengan ringgitnya disimbulkan RM dengan kode MYR nama ringgit sendiri berasal dari sisi bergigi uang perak Spanyol yang digunakan zaman dulu pecahat uang kertas ringgit Malaysia terdiri dari 100 RM 50 20 10 5 2 dan 1 sedangkan uang koinnya ada pecahan 50 sen 20 sen 10 sen 5 sen dan 1 sen 1 dolar Amerika senilai 4,43 ringgit berdasarkan kurs yang berakhir 11 Juli tahun 2022 dari laman Wikipedia ekonomi Malaysia jadi ekonomi negara terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-34 di dunia berdasarkan produk domestik bruto nominal sempat terjadi inflasi alias harga barang dan jasa mengalami peningkatan terus-menerus sekitar 0,4% serta angka kemiskinan sebesar 3,5% menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat setelah krisis finansial Asia 1997 Malaysia dikenal akan hasil pertaniannya yang melimpah ekspornya seperti bidang peralatan elektronik gas alam cair kayu serta produk olahannya keren sih 4 dolar 4 ringgit berikutnya ada mata uang Brunei Darussalam yakni ringgit mata uang Brunei juga disebut dolar Brunei tapi warga setempat menyebut dolar Brunei Darussalam sebagai ringgit Brunei negara beribu kota bandar Seri Begawan ini memiliki simbol seperti ini dengan kode BND dolar Brunei menggunakan uang kertas dan koin sebagai alat transaksi mereka pecahan uang kertas Brunei terdiri dari 1 dolar Brunei 5 dolar Brunei 10 20 25 50 100 500 hingga 1000 dan 10.000 dolar Brunei ada pun untuk pecahan uang koinnya 1 sen 5 sen 10 sen 20 sen dan 50 sen nilai tukar mata uang USD ke dolar Brunei sama dengan 1,40 dolar Brunei berdasarkan kursus 11 Juli nilai tukar dolar Brunei mirip dengan dolar Singapura Singapura dan Brunei Darussalam memiliki nilai kursus bisa juga ditransaksi tanpa perlu ditukar ke money changer misalnya nih orang yang ada di Singapura dapat jual beli barang dan jasa secara bebas menggunakan mata uang dolar Brunei begitu juga sebaliknya jika seseorang di Brunei pun boleh menggunakan dolar Singapura nah negara Brunei ini terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya salah satunya ada minyak bumi oke oke jadi sama ya guess ya antara Brunei dan juga Singapura maksudnya adalah kursusnya gitu tinggi banget berarti Brunei sama Singapura ini berarti di posisi pertama ada Singapura dengan mata uang dolar dolar negeri Singapura tidak seperti dolar milik Amerika Serikat dolarnya disebut sebagai dolar Singapura simbolnya seperti ini kodenya SGD bukan hanya itu nilai mata uangnya juga berbeda dengan dolar Amerika Serikat dolar Singapura jadi yang terkuat di Asia Tenggara jika dikonversikan 1 USD sama dengan 1,40 USD berdasarkan kursus bulan Juli 2022 nah Singapura memiliki pecahan uang 2 USD 5 USD 10,20,50,100,1000,1000,1000,1000 sementara untuk transaksi wang koinnya menggunakan pecahan 1 cent 5 cent 10 cent 20 cent 50 cent dan 1 dolar Singapura Singapura ini disebut memiliki luas wilayah beda tipis dengan kota Jakarta penduduknya tak sepadat Indonesia jelas tak banyak polusi di sana Singapura bahkan dinilai sebagai negara kecil yang kaya Singapura berhasil membuktikan bisa menjadi negara paling maju di kawasan Asia Tenggara gila sih hmm Indonesia belum masuk top 5 nih ternyata mampukah Indonesia melejit melengsirkan Singapura di masa mendatang semoga ya oke sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya 5 negara nilai mata uang tertinggi di Asia Tenggara dan Malaysia masuk ke nomor 3 ya guys ya oh my god dan saya baru tau kalau di Brunei itu sama kayak di Singapura ya wow banyak juga komentar-komentar disini guys ya semoga Indonesia bisa semakin kuat katanya disini Indonesia punya kekayaan alam semuanya tapi kopla oke aduh kita doakan Indonesia akan makin maju ke depannya demi anak cucu kita di kemudian hari amin harusnya redem nominasi dulu rupiah setelah itu diintegrasikan ke sama RM SGD dan BRD BR Harga Setara apapun orang kata tentang rupiah saya sangat cinta rupiah ya betul lah gitu juga cinta gitu kan buktinya jika rupiah tidak ada di dompet saya hati gelisah ya pasti gitu lah guys ya oke Indonesia terlalu banyak koruptor sehingga investor tak begitu tertarik dengan Indonesia ini pentingnya untuk kita jangan selalu suka dengan barang dari negara lain sukailah dengan produk dalam supaya rupiah semakin maju ke depannya dan jangan selalu berkepentingan dengan jalan-jalan keluar negeri supaya penukaran rupiah makin seimbang bener juga sih guys ya jangan sampai kita itu beli barang-barang dari luar kayak saya ini guys ya barang-barang itu alhamdulillah rata-rata semuanya produk-produk dari Indonesia seperti baju ini buatan Bandung seperti ini juga buatan Bandung ya guys ya ya gak tau kalau kursi ini guys saya kayaknya sama juga sih produknya saya beli di informa gitu guys ya oke semoga Indonesia maju bisa di masa akan datang ya oke negara terkaya ASEAN dengan pendapatan per kapita terbanyak oke masuk ya disini masuk ke lima besar ya kalau istilahnya pendapatan per kapita terbanyak Singapura Brunei Malaysia Thailand Indonesia seperti itu negara dengan mata uang tertinggi ASEAN termasuk Singapura Brunei Malaysia Thailand Filipin oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai semoga bermanfaat semoga kita semakin maju ke depannya ya ini sebagai pelajaran bagi kita ya rakyat Indonesia dan kita juga perlu belajar bagaimana supaya kita itu bisa lebih maju lagi ya mata uang kita lebih tinggi lagi daripada negara-negara lain ya semoga bisa masuk ke lima besar aja udah Alhamdulillah gitu kan apalagi masuk ke satu tiga besar itu sangat-sangat bagus sekali juga oke itu saja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I've been driving this train years in this lane there's no stop in this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like re-arranged